Intro Irjen Niko Afinta Lolos pusaran kasus teri sambo Tersandung tragedi kenjuruhan Apolri General Listio Sigit Prabowo Mulai menindak anak buahnya Yang dinilai tidak melakukan pengamanan Sesuai prosedur di Stadion Kanjuruan Malang Dikutip dari harianterbit.com Diduga akibat kesalahan prosedur tersebut Tragedi kanjuruan yang meregut 125 nyawa supporter terjadi Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat Dicopot Verli dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut Selaku pimpinan Kapolri Juga mencopot 9 anggotanya Atas penembakan gas air mata di dalam stadion 9 anggota tersebut berasal dari Satuan Brimob Ada satu lagi sosok yang dianggap bertanggung jawab oleh publik Atas tragedi kanjuruhan Sosok tersebut yakni Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afintar Niko dianggap publik Sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa kerusuhan di stadion kanjuruan Selain Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat Niko sempat menyatakan penggunaan gas air mata saat kerusuhan di dalam stadion kanjuruan telah sesuai prosedur pengamanan Padahal sesuai aturan federasi sepak bola dunia FIFA Penggunaan gas air mata di dalam stadion Dilarang Sebelum Menjadi sasaran kritik atas tragedi kanjuruhan Niko Sudah menjadi perbincangan di masyarakat Dia bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadili Brat Dan Kapolda Sumut Irjen Pancaputra sempat terseret dalam rekayasa yang dibuat Ex Kadipropa Polri Ferdi Sambo Mereka lolos dari pusaran kasus skenario pembunuhan Brigadier J Yang disusun Ferdi Sambo setelah Kapoldri menyatakan Tidak ada keterkaitan tiga kepala polisi daerah itu Sosok Niko Afinta memiliki karir yang moncer di kepolisian Lulus Adpol pada 92 dia kemudian bertugas Sebagai pamakta di Polresta B. Semarang pada tahun 1993 Pada 2006 Pada 2006 Miko mulai bertugas di Poldra Metro Jaya Sebagai kanit SDA dan lingkungan Dit Reskrim Dit Reskrim Sos Karirnya terus menanjak Sehingga pada 2011 Dia menjadi Wadi Reskrimum Poldra Metro Jaya Pada tahun 2016 Miko menjabat sebagai Direz Narkoba Poldra Metro Jaya Setahun kemudian Dia menduduki posisi Direz Krimum Poldra Metro Jaya Pada 2019 Dia juga sempat menduduki Dirti Pidum Bar Reskrim Polri Pada Mai 2020 Pria kelahiran 30 April 1971 Menjadi Kapolda Kalimantan Selatan Niko lalu dimutasi Pada November 2020 Menjadi Kapolda Jawa Timur Menggantikan Fadil Imran Diketahui Kerusuhan terjadi Usai pertandingan Antara Malang Dengan Persebaya Di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu Oktober 2022 Pendukung Arema Turun ke lapangan Usai Timnya kalah Dalam pertandingan tersebut Aparat Keamanan Melakukan pengamanan Dengan menembakkan Gas air mata Di dalam stadion Terjadi kepandikan Saat penonton Berusaha keluar stadion Lebih dari 120 penonton Dinyatakan tewas Dalam peristiwa tersebut Nah bagaimana komentar para netizen Silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Wassalam Anda bersama Media Komplit Sebelum melanjutkan Silahkan Tekan tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton